Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kembali lagi bersama aku di Zahara channel Oke guys jadi di video kali ini aku bukan mau buat vs vs-an ataupun drama Tapi aku mau kasih tau kalau sakurasku simulator update Buat kalian yang belum di update silahkan update ya Soalnya kalau belum di update kalian nyesel deh Updatean kali ini tuh bagus banget So daripada lama-lama langsung aja kita mulai review updateannya Oke guys sekarang aku udah ada di rumah girl Katanya di rumah girl ini tuh ada sesuatu yang baru Wow ada sepeda Tuh ini baru loh guys tuh sepedanya cute banget ya Bisa kita pake buat berangkat sekolah Yeay Aku seneng banget karena sakurasku simulator update Katanya sih updatenya tanggal 17 Cuma Gak tau sekarang aja udah update aku tau dari grup Dan aku langsung gercep buat video review sambil Sambil apa coba sambil nge-record langsung guys Oke guys jadi katanya disini banyak yang baru Kita lihat dulu di belakang apakah ada yang baru Tidak ada yang baru Langsung aja kita masuk ke rumah girl Udah dilihat dari pintunya aja udah bagus ya Pintunya udah gak polos lagi Sekarang ada garis-garisnya gitu Pokoknya bagus deh Tuh Masuk Wow udah bagus banget guys udah glow up Tuh liat Tuh liat Halo Tuh ada lampu-lampu kayak kucing gitu Tuh Kita masuk ke kamarnya Dari kamarnya ini aja udah bagus banget Pintunya udah geseran Dan kursinya beda ya kalo gak salah Apa sama aku gak tau juga Kasurnya udah beda juga Dan Kita liat apakah ada baju baru Wow ada guys Ada dua baju baru Yaitu devil girl dan Mumi Bacanya kayak mana ya Mumi atau Mami Gatau deh aku hidupin wifi dulu Buat download ininya Buat buka ininya Oke udah selesai Langsung aja kita coba Jangan salvox sama Whatsapp Nih guys yang devil girl itu kayak gini Kayak ada Ininya apa Sayap Kelalawar Dan untuk Mumi kayak gini Ini tuh kayak pasien yang kabur Bukan sih Maaf ada tukang somai Ini apa kayak pasien yang kabur Dari rumah sakit Serem kan Nyadi perban-perban itu gak sih Menurutku sih itu ya Tapi gak tau juga Ini kamar mandi Yang untuk WC Yang untuk E-E-nya Ini udah bagus loh Tuh udah glow up juga Jadi kita bisa dong E-E secara estetik dan tenang Disini Oke lanjut Kita ke kamar mandi sebelahnya Disini Masih sama aja Cuma udah agak beda Dari lantai Sama itunya Grafik-grafik Dan Sama aja Tempat shower dan Bak mandinya masih sama Lanjut Di kamar yang ada Dua tempat tidurnya Wow disini juga udah Beda Tuh liat Ada kreset gitu Di setiap Tempat tidur Wow Cerminnya juga udah beda loh Kayak Tuan Ratu gitu gak Kok duduknya Malah kesamping Tuh disini udah beda banget Pokoknya rumah girl Udah glow up guys Sempa aku makin semangat gitu loh Seneng banget rasanya Padahal cuma game ya Pokoknya pas satu denger Katanya Sakura update Aku langsung Seneng banget Disini juga Disini juga dapurnya udah beda Tuh tempat makannya udah Mewah Gak kursi biasa lagi Tapi udah kursi yang kayak Di luxury apartemen Dan kursi sofanya juga udah beda Tuh liatin Cuma di belakang gak beda ya Oke udah selesai Oke guys Jadi ini Kita liat propsnya Ada yang baru atau enggak Oke kita liat sama-sama Sumpah ini panjang banget Untuk gak scroll-scrollnya Wow ternyata banyak yang baru loh Yuk kita review sama-sama Dari pertama ya Disini ada Three Cycle Wow ini sepeda Anak kecil Gemoy banget Kayaknya ini untuk Mio sama Yuta ya Sama Lila juga Tuh ini juga Ada yang sepedahan Kayak gini Sepeda roda dua Tapi yang kecil Dan itu sepeda roda tiga Kayak bayi-bayi gitu Soalnya keponakan aku punya Yang warna kuning itu Nah yang ini Bicycle pertama Ini kayaknya Untuk kita Untuk yang gede-gede Kayak kita Terus disini juga Kayak ada plat Gitu Plat Apalah itu Gak ngerti aku Pokoknya Plate-plate Arrow Arrow Gitu loh Namanya Ini aku gak ngerti Kegunaannya Kayaknya untuk Lalu lintas ya Disini kayak ada Cation-nya gitu Dan ada bed Wow Jadi kita Kalau mau bikin 24 jam Gak usah pake futon lagi Dikarenakan Sekarang kan udah ada bed Tuh Ada dua lagi yang baru Bagus ya Dan ini ada Lemari Wow Jadi kita bisa Bikin rumah sendiri dong Ini ada Tempat cermin gitu Terus Ada Jack O'Lantern Ini kan yang ada Di depan rumah Biju Mike Itu yang aku liat Itu kayak Halloween gitu loh Nah ini juga ada Lemari Rak gitu Terus Ada Rak lagi Wow Ini ada Untuk guru Ini ada Untuk Guru sama anak murid Tuh Bagus kan Tapi Malah satu set gitu loh Dia kayak rumah aku Kayak berantakan Aku kira Gak bakalan satu set Kukira cuma Kursi sama meja Muridnya aja Ternyata ini satu set Kita bisa loh Buat sekolah di rumah Kalau kayak gini Ini ada School chair aja Teacher's desk Ini ada meja guru Kursi murid Tuh ada Kursi roda Wow Inilah yang aku tau tuh Ayo Siapa nih yang sakit Mio ya Katanya Mio Digigit buaya Ayo sini Mio Naik Kita bisa main dokter-dokteran Oh iya guys Tanpa kita sadari Pas waktu kita lagi pakai Baju devil girl ini Kita tuh kayak ada Taringnya gitu tuh Gemoy kan Taringnya Ini kayak pampir gitu ya Tuh liat Ada dua Gemoy banget ya Taringnya Dan kayaknya udah Eh ada lagi Shower Shower water Ini kok showernya Dari bawah Wow ada piano Aku singkirin dulu Sepeda kecil ini tuh Gemoy banget Liatin Kayak anak-anak banget ya Nih Pianonya warna pink Cute banget Tuh bisa dimainin Kita bisa main musik-musikan Nanti aku mau buat sekolah sendiri aja lah Ada kelas musik Soalnya udah lengkap banget kan Ada ini loh Bookshelf Shelf atau apa ya Terak buku Terus ada ini Ini satu set Tapi cuma itunya doang Kursi sama meja Kayaknya udah deh udah abis Dan ya sepedanya ngejungkel Letoi banget sih kamu sepedanya Dan skuy langsung aja kita ke tempat yang lain Oh iya jadi aku mau nge-review yang lain sambil naik sepeda Biar seru kan tuh Wah bagus banget sepedanya sumpah Aku seneng banget update-an kali ini Tuh liat kakinya sambil nge-rem gitu Nahan Tinggal di iniin aja Kayak biasa guys Kayak jalan biasa Gak kayak motor mobil gitu Dan Lah malah masuk sini Dan sekarang Tempat parkiran mobil Boy itu udah glow up juga Termasuk rumahnya Boy Tapi ini kayak didesain jadi kayu-kayu gitu Pintunya Wow Di dalamnya sudah Terpampang anjing Anjing banget Terpampang anjingnya si Boy Dan disini ada Dapur Dapurnya si Boy serbar warna merah dong Tuh liat Kulkas warna merah Semua warna merah Ininya kayak pucat gitu warnanya tuh Keramiknya sama ininya Pintunya warna pintunya Tuh masih sama Sama kayak Indy Girl tadi Dan di tempat eeannya juga masih sama Kita liat kamarnya yuk Tuh pintunya geseran Cuma bagusannya kita dong Terus ininya jadi Lantainya jadi catur gitu Ini serba catur Ini kamarnya si jamet ini Boy jadi jamet dong Dan lanjut Ke kamar Ini Entah ini kamar apa Kayaknya kamar penginapan Kamar tamu Ini juga bagus kok Tuh udah ada cerminnya Pokoknya bagus deh Oke guys Kamar Boy udah selesai Kita review Lanjut Katanya di rumah Biju Mike Atau di rumah Om Biju Ada sesuatu yang baru nih Apa ya Yuk kita liat Aku liat sih fotonya di depannya ini Banyak Halloween-Halloween Tapi kok gak ada ya Guys gak ada Aku sedih banget Padahal ada loh di fotonya itu Aku liat Tapi kayaknya itu orangnya buat sendiri ya Dia props sendiri kayaknya Nah disini Wow Kukira ada ruangan Rahasia loh Soalnya pintunya beda kan Tuh Ternyata Tempat Eh Dan ini Tempat Shower-shower Sama bathtubnya itu Bagus banget pintunya Transparan gitu Dan kita liat kamarnya Wow Kamarnya bagus juga Desainnya beda Ini aku aneh banget guys Entah kenapa Kayak ada Kayak ada set gitu loh Di Bingkainya itu set gitu Tuh Cerminnya juga udah bagus Kita turun Kita liat Di dapurnya Tuh Cuma Kursi makannya ini Belum glow up Yang punya ini Yang punya Om Biju Soalnya dia masih yang lama Cuma beda warna ya Beda gak warnanya Gak tau loh Pokoknya aku gak ngeliatin warnanya Dan udah selesai Lanjut Kita cari yang sesuatu yang baru lagi Katanya ada mobil baru Yuk kita cari di repair shop Kok gak ada sih guys Gak ada mobil baru Mana ya Bentar deh aku cari-cari dulu Katanya aku liat di deskripsinya itu Ada yang baru itu tuh Mobil baru katanya Terus ada car shop Tapi mana ya Kok gak ada apa Aku aja belum Belum liat Dan belum Kecarian Soalnya ini juga bingung sih Tuh kan gak ada tempat baru Tapi katanya ada car shop Wah Ini guys Ini Wow Wow guys Sumpah bagus banget Aku kaget Ini kayak gedung gitu loh Deller Jadi kalo kita mau beli mobil Disini Wow ini jalan mau kemana ya Oh mau ke wedding chapel Berarti ininya di depan wedding chapel Ya kakiku masuk jurang Maksudnya masuk siring Bukan jurang Wow Bagus banget Sumpah dah Update-an kali ini Bagus banget Aku suka banget Kalian yang belum update Langsung aja update ya Biar gak bingung Tuh Dari depannya kayak gini Sakura Motors Wow ini punya Sakura dong Ini gimana sih cara naikinnya Nah Oke Langsung aja kita masuk Halo om-om Wow ada mobil sport Yang warna oren Ini kan yang aku mau Aku udah nabung loh kemarin Aku kan udah hemat Aku mau beli mobil baru Tuh Ini bukannya mobil boy ya Beda deng beda Tuh Ini ada mobil Yang kayak di rumah boy Dan ini ada mobil baru juga Warna hitam Tuh Aku mau paling Ah Canda Takutnya ntar malah dilaporin ke polisi Ini siapa ya nama mas-masnya Nama om-om dealer nya Naoto Oki Wow Oto Ini kok ada slide by side Oh ini apanya ya Gak tau lah Halo om Noto Noto bukan sih Sekulah kita ke atas Aku penasaran juga nih Di atas ini apaan Wow Ada tempat Duduk-duduk Kita dudukin Wah Ternyata ini tempat minum dong Nol yen lagi Wow gratis berarti ya Oke aku pilih teh Wow jadi dong kita Nunggu atau duduk-duduk Sembari minum teh Minum kopi dan jus jaruk Dengan harga 0 yen aja guys Buruan ini kayaknya lagi promo deh Oke guys lanjut Disini ada tempat Kalau Mau pembayaran kali ya Kalau mau berunding Wah disini ada om-om juga Wah namanya bahasa Jepang dong Ini kayak Pak Jiro bukan sih Pak Jiro Pak Jiro guys bukan Jiro maaf ya Salah Kayak Pak Jiro loh guys muka-mukanya Apa jangan-jangan Pak Jiro pindah jabatan Tuh dia jadi dealer Mas-mas dealer Pak aku boleh gak ikut kerja tuh Namanya aneh nama Jepang gitu Aku gak tau itu namanya apa Aku kerja guys Aku kerja jadi dealer Tuh Oke guys sudah selesai Kita review-review dealer Atau Sakura motornya Kita turun Sampai ini luas banget ya Bagus juga kan Kelihatan gitu Dari pinggir jalan tuh udah keliatan Kalian ke repair shop aja Terus di depannya Buat yang belum tau jalannya Nah katanya Kayak Kayak rumputnya tuh dibentuk Jadi bakso-bakso Bulat-bulat Tuh ini ada Untuk ninja warrioran Ini kayak mari cara masuk airnya Langsung aja loncat Ini ada air-airan gitu Dan ternyata ini ada yang untuk ninja warrioran loh Aku mau nyoba deh Tuh kan Enak banget Jangan sampe nyebur ya Dan nanti kita suruh Lila dan Mio challenge disini Tuh Ini tuh kayak batu Tapi disusun-susun Jadi kayak ninja warrior Aku nyebutnya kayak ninja warrior Kalau ada tantangan Tuh Jangan sampe nyebur Jangan sampe nyebur ya Nyebur Kalah Kuih kita lanjut Nge-review yang lain Udah ini cuma gini doang tamannya Guys kayaknya Castle juga glow up loh Tuh Bangunannya udah Bagus Tuh iya Iya gak sih Soalnya terakhir kali aku ke castle itu Pas waktu castle berhantu itu loh Lama banget kan Aku gak kesini Soalnya aku gak rajin main Soalnya banyak tugas Jadi kan Sekali main sakura Pas waktu nge-record aja Udah Kalau waktu luang sih jarang ya Tuh kita lihat deh Di dalamnya apakah Ada yang baru Ada yang baru nih Mana nih Wow pintunya masih sama Masih sering menyesatkan orang Dan tangganya juga masih sama Aku males Soalnya aku tersesat Kita keluar saja Kita cari yang baru Yang lainnya Oh iya guys Aku dengar-dengar Katanya di belakang cafe Ada mall ya Yuk kita lihat Sama-sama Wow ada dong Tapi ini kayaknya Bukan mall deh Iya guys Ini bukan mall Sumpah dah Katanya mall Wow ini kayak tempat kuliahan gitu loh Kampus ya Tuh iya guys Ini tempat interview-nya Tuh Ini tempat Anak-anak yang mau masuk Gitu kan Ini tempat nunggunya Iya gak sih Maaf kalau aku sotoy Tapi menurutku iya Tapi gak tau juga Tuh ini tempat Apa ya Tempat Pokoknya kayak orang kerja kantoran lah Gitu Tuh ada laptopnya banyak banget Kita paling yuk Ada yang mati Ada yang hidup Laptopnya Dan kayaknya di bawah cuma ginian doang Lanjut kita ke atas Ini gede banget guys Kayaknya Kelihatan dari luar itu Tinggi banget Menjulang ya Ada yang bilang ini mall Tapi ternyata bukan Kita lihat Tuh ini ada tempat Osis Kayaknya Soalnya Maki suka kan Dia duduk disini Di itu Di sekolah Kita lihat yang sampingnya Sampingnya apa nih Tuh guys Beneran Ini tuh kayak ruang 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 Belajar Iya deh Kayaknya ini Pemikiran aku Ini kampus Kalau gak tempat kerja kantoran Maaf kalau aku sok tau Lanjut kita naik Kesini atau kesitu dulu ya Kesini dulu deh Ini kayaknya ruangan yang sama Tuh sama Aku gak mau masuk ya Soalnya sempit gitu loh Kayak kameranya beredar-edar Kemana-mana Dan ini juga ada Ruangan yang sama Kita naik ke lantai atas lagi Sumpah ini tinggi banget Ada under construction Oh gak bisa guys Gak bisa Gak bisa dinaikin Apa jangan-jangan ini Masih dibangun Gak tau juga Oke udah selesai Kayaknya cuma ginian doang Untuk kantoran Kalau gak kampus Ya Tuh udah Gini doang Kalau udah Kita keluar Kita review yang lain Oh iya guys Jadi aku penasaran Sama INN Sakura Apakah ada yang baru Ya gak bisa dimasukin Kayaknya nanti deh ya Tapi kok ada tulisan Terbaru guys Tuh Busines Hotel Sakura Oh ini hotel Kayaknya guys Coba jadi Mio Dan naikin sepeda Kecil ini Gemoy gak? Wow gemoy banget Kayak enak TK Tuh liat Gemoy Mio Aku pengen ketemu kamu Langsung gitu loh Diri live Soalnya gemoy Bocil banget kan Liatin tuh Oke lanjut Lanjut kita review Rumah Mio Bocil Dan Yuta Lambeng Yuta peyot Deng Yuta peyot Tuh kan Sepedanya melehai banget Lentoy Sekali ditendang Langsung ngejungkel Wow rumah Eh wow rumah lagi Wow kamarnya Mio Sama Mio Yuta Udah beda loh Tuh Kursi gamingnya Udah ada dua Sedangkan yang punya Mio Warna pink Dan Yuta warna biru Guys Aku baru tau loh Disini ada miniatur kapal Yang ada di harbor Tuh Sumpah ini Yuta kali ya Yuta Maling kapal yang ada disana Terus dikecilin sama dia Cute ya Miniatur gitu Ini apa sih Di atas ini merah-merah Oh Tas ransel guys Cute Oh my god Tuh Bentar deh aku zoom ya Tas itu guys Tas ranselnya Mio sama Yuta Tuh Liat Ada Sandangannya kan Dua Tuh Sumpah dah Bisa di action gak ya Cute banget Untuk mereka berdua itu ya Kecil kan Oh iya guys Jadi aku kepikiran Kita liat Raken Apakah ada yang baru Wow ada Wah kamera Yeay Bisa nge-vlog Bisa jadi kameramen nih Ini kamera Bisa nge-vlog buat ini Ini apa ya Oh Kayak yang untuk malaikat gitu gak sih guys Wih serem loh Serem loh Kayak tongkatnya malaikat gitu Serem Pas banget sama bajunya Kayaknya udah Untuk right hand Gak ada yang terbaru Cuma dua Kamera sama yang untuk Tongkat itu Nah Oh ini juga gak ada Cuma pengen like aja Ini juga udah lama kan Ternyata tas ini gak bisa Tapi coba deh Aku berubah jadi Mio Terus aku mau Actionin tas itu Bisa gak ya Oke kita cobain Kita pencet Eh kita pencet lagi Kita action Gak bisa guys Sumpah aku pengen banget Nyobain tas itu Soalnya gemoy Udah lah Gak bisa Padahal ya ya Kalau gak bisa Gak bisa dipaksakan Tuh Sedangkan Tempat makan mereka Belum glow up Masih kayak gitulah Cuma beda warna Tuh Udah Selesai Kamer mandi Kita liat Sama Tempat ee Juga sama Coba liat kamar sebelah Wow Bagus Bagus loh kamarnya Tuh Cerminnya sekarang Bisa didudukin Gak kayak dulu Cuma jadi pajangan Tuh Sekarang cerminnya bagus loh Kayak ada Lampu-lampu gitu Jadi kalau mau make up Enak kan Kelihatan Oke guys Selesai sudah Kita nge-review Review Rumah Boy Girl Katanya sih rumah girl ini Tingkat Tapi aku gak tau Dimana tingkatannya Wow ini guys Tingkatannya Ternyata Ya ampun Maaf ya aku Baru tau Sumpah Tapi tangganya Dimana ya Tangganya dimana Bentar deh Aku cari cara dulu ya Buat naik Gak ada tangga Gak ada tangga loh guys Kirain ada gitu Tangganya Tapi gak ada Tapi kayak mana Cara naiknya Bentar deh Kali-kali ada Tombol actionnya Disini Gak ada Tuh Gak ada guys Kayak mana ya Cara naiknya Bentar deh Aku cari cara ya Terus aku juga Mau nanya Sama grup aku Gimana cara naik Oke guys Jadi Belum dijawab Sekarang aku mau Review Rumah AOI dulu ya Wow Bagus juga loh Tuh Pintunya yang ini Geseran Tuh Ini kosan banget Kos-kosan Kecil-kecilan Pas banget Buat AOI Yang ngekos disini Ini rumahnya ya Tuh Ini bisa diganti baju Gak sih Gak bisa ya Beneran aja Ini kosan Handal banget guys Komplit juga tuh Wow Serba merah juga Kursinya Warna merah Sumpahnya bagus juga Rumah AOI Guys Sekarang aku udah tau Caranya naik ke Atas rumah Girl Ternyata Kita deketin yang ini Kayak ada remote-remote ini Bentar Aku aneh dulu Invisible-nya Tuh Kita pencet Switch Action Switch Tuh Tangganya Otomatis Sendiri turun Kirain tangganya Udah nancep Dari pertama Ternyata kita harus Actionin dulu Buat kalian yang belum tau Silahkan dicoba Oke Oke guys Langsung aja kita naik Ada apa di atasnya Kayaknya kosong deh Tuh kan guys Kosong Tuh Liat Kosong Cuma ginian doang Luas banget ya Ini mau aku Aku jadiin apa ya Nanti mau aku jadiin Tempat les privat Untuk Mio Iya kan Jadilah guys Kita dapet uang Tuh udah Cuma ginian doang Udah deh guys Cuma ginian doang Aku masukin lagi tangganya Ternyata kayak gitu guys Maaf ya Aku gak tau tadi Oke Kita liat Rumah Hatsuki juga glow up tuh pintunya Sama itunya juga Glow up Garasi mobilnya Kayak Kaca-kaca gitu dia Tuh Bagus ya Kira-kira Mana lagi ya Yang baru Kayaknya udah selesai deh Cuma itu doang Maaf ya Kalau ada Sesuatu yang gak aku review Soalnya aku gak tau Guys Kayaknya udah selesai deh ya Soalnya udah Abis gitu Kayaknya cuma ini doang Oh ternyata Ini ada Di atasannya loh Aku belum kesini Yuk kita kesini dulu Kita liat Ada apa Wow ini parkiran Mobil Kalau buat yang mau beli Silahkan parkir disini Aku mau sekalian Colossing aja Oke guys Jadi thanks for watching Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Buat kalian yang belum update Silahkan update Dan buat kalian yang gak tau cara updatenya Kalian bisa scroll aja video aku bulan lalu Bulan-bulan lalu pokoknya Cara update Sakura School Simulator Oke So bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax